Sebenarnya bukan yang manis yang harusnya, berbukalah dengan yang halal. Karena yang manis belum tentu halal. Makanya kalau kamu sudah lihat yang manis-manis, halalkan segera. Kamu nanya, Ustadz Jawa. Dipersembahkan oleh CDA, Ikan Olahan Bermutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang kembali. Santri-santri, tamu-tamu. Tak diundang. Temu-tamu yang diundang, khusus untuk pengajian sore hari. Insya Allah, sambil menjelang berbuka puasa. Seperti biasanya, langsung. Kalau ada pertanyaan, boleh kita tanya jawab sama-sama. Dari Ikhwan. Oh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Anissa Diantika. Ustadz, nanya dong. Kamu nanya. Ustadz, jawab dong. Jadi gini Ustadz, sebentar lagi kan buka puasa. Nah, kira-kira makanan apa sih yang disunahkan oleh Nabi? Terima kasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau berbicara tentang sunnah Nabi SAW, makanan Nabi SAW, tentu saja Nabi makan kurma. Bahkan Nabi sunnahkan makan kurma tujuh butir, kurma ajwa. Kurma ajwa, tujuh butir di pagi hari itu menghilangkan sihir. Menghindarkan diri daripada sihir. Menghindarkan diri daripada gangguan, subhanallah. Kemudian kalau ditanyakan minumannya Nabi, tentu saja air zam-zam. Dan juga air lainnya yang sangat berberkah kalau pernah diminum oleh Nabi SAW, yaitu ada di kota Madinah. Waktu di Mekah ya air zam-zam. Tapi di Madinah mungkin aksesnya agak susah waktu itu. Tidak seperti sekarang. Kemudian Nabi SAW juga senang makan labu. Labu gitu. Jadi labu, kesenangan Nabi SAW. Bahkan, suatu ketika Nabi SAW dikasih kari kambing dengan kari labu, Nabi SAW memilih yang ada labunya. Sampai Sayyidina Anas bin Malik RA tidak mau makan kecuali ada labunya. Ditanya, kenapa kok gitu harus milih-milih makanan? Kata Sayyidina Anas bin Malik. Karena saya pernah makan sama Nabi, Nabi senang banget makan labu. Jadi, niatkan makan, berbuka puasa, dengan mengikuti sunnah Nabi SAW. Nah, itu yang ditanyakan oleh saudari kita tadi, Anissa. Kemudian, apa lagi kesenangan Nabi? Kesenangan Nabi SAW senang makan kaki kambing ataupun tangan kambing. Pernah dengar nggak tangan kambing? Hah? Baru dengar ya? Tangan kambing. Pernah dengar tangan kambing? Nggak pernah. Nabi itu kalau diundang makan, Nabi tetap menghadiri undangan, walaupun undangannya cuma makan tangan kambing. Pasti baru dengar ya? Zira itu adalah kaki kambing. Kalau yang disebut kaki kambing adalah dua yang di belakang. Nah, dua yang di depan itu disebut tangan kambing. Kalau dalam bahasa Arab. Subhanallah. Jadi, kalau yang belakang, kira-kira yang mana yang banyak dagingnya? Depan atau belakang? Belakang. Jadi, kalau agak mewah dikit tuan rumahnya, biasanya nyediain kaki belakang. Tapi, kalau agak tidak terlalu kaya tuan rumahnya, biasanya nyediain yang kecil di depan. Bahkan itu cuma sisa-sisanya saja. Kalau kaki yang depan itu disebut tangan kambing. Maka, Subhanallah, Nabi itu walaupun yang kecil seperti itu, Nabi juga makan. Nabi juga senang memakannya. Ada beberapa yang dihindari oleh Nabi SAW. Namun, kalau dikatakan untuk berbuka puasa, Nabi makan kurma. Kurma ajwa. Wabil khusus kurma, kurma ajwa. Kurma ajwa itu ada yang agak hitam. Lebih hitam warnanya. Lebih keras. Subhanallah. Nabi memulainya juga dengan air putih. Kemudian kurma ini. Jadi, tidak makan yang besar-besar dulu. Jadi, sunahnya buka puasa, makan? Kurma. Wajibnya? Gorengan. Nasi katanya. Katanya kalau di Indonesia ini, kita kalau buka puasa, katanya sunah, kurma. Tapi wajib gorengan. Makanya selalu ada gorengan. Jadi, kalau setiap buka puasa, selalu ada gorengan. Yang jelas. Yang jelas. Ada kita pernah dengar itu berbukalah dengan yang manis-manis gitu ya. Sebenarnya bukan yang manis yang harusnya. Berbukalah dengan yang halal. Berbukalah dengan yang halal. Karena yang manis belum tentu halal. Makanya kalau kamu sudah lihat yang manis-manis, halalkan segera. Apalagi berbuka bersama yang halal. Subhanallah. Jadi, membatalkan puasa. Sekedar membatalkan puasa dulu. Sebelum sholat maghrib. Jadi, pas adhan maghrib. Pas adhan maghrib. Allahu akbar. Langsung makan kurmanya. Ataupun minum air putih terlebih dahulu. Disunahkan juga berkumur-kumur. Minum, kumur-kumur dulu. Baru minum air putihnya. Baru makan kurmanya. Setelah itu, sholat maghrib dulu. Setelah itu, sholat maghrib terlebih dahulu. Kenapa tidak makan besar terlebih dahulu? Biasanya kalau kenyang, malas sholatnya. Biasanya kalau kenyang, malas sholatnya. Kecuali, nih. Kan dalam ilmu fikih. Kalau hidangan sudah tersedia. Didahulukan makan dulu. Dibandingkan sholat. Tapi urusan sholat maghrib. Sholat maghrib itu waktunya singkat. Waktunya singkat. Jadi, dalam sholat maghrib tidak dipakai teori ini. Tidak dipakai teori fikih tadi itu. Bahwasannya makan dulu baru sholat. Kenapa? Karena sholat maghrib itu waktunya singkat. Jadi, yang ringan-ringan aja dulu ketika buka puasa. Setelah sholat maghrib, barulah silahkan makan beratnya. Barulah silahkan makan, makan beratnya. Karena kita orang Indonesia ini kalau nggak sentuh nasi, belum makan namanya. Biasanya seperti itu. Dan, kekenyangan menimbulkan kemalasan. Akhirnya tidak khusyuk dalam ibadahnya. Tapi jangan salah. Laper juga bikin tidak khusyuk ibadah. Jadi, lihat kondisi aja. Yang jelas, setiap engkau memakan sesuatu, niatkan mengikuti sunnah Nabi SAW. Mau makan kurma pun kalau nggak niat sunnah Nabi, nggak dapat pahala juga. Tapi kalau makan kurma, niat ikut sunnah Nabi SAW. Maka dia adalah orang yang mengikuti sunnah Nabi, dapat pahala sunnah. Nih bayangin, ada ulama, nih bayangin orang pengen ngikut sunnah Nabi ya. Ada ulama tidak mau makan semangka seumur hidupnya. Pas ditanya, emang semangka haram wa sheikh? Tidak, halal. Terus kenapa engkau tidak mau makan semangka? Bukankah Nabi pernah makan semangka? Nabi kan pernah makan semangka. Kata sheikh tersebut, betul. Karena Nabi pernah makan semangka, dan saya nggak pernah tahu riwayatnya gimana caranya Nabi makan semangka. Makanya saya nggak mau makan. Karena dia takut kalau dia makan tidak seperti caranya Nabi. Apakah Nabi dari kanan ke kiri? Atau kiri ke kanan? Atau Nabi pakai sendok? Atau Nabi belahnya seperti apa semangka itu? Kata sheikh tersebut, saya seumur hidup tidak pernah mau makan semangka, karena saya tidak pernah tahu riwayat yang menceritakan caranya Nabi makan semangka. Luar biasa tuh. Saking pengennya ngikutin Nabi. Jadi segala sesuatu yang diniatkan ngikutin Nabi pasti dapat pahala. Contoh, ada seorang pemuda ditegur sama Nabi. Ya gulam, wahai anak muda, kul biaminik, makan pakai tangan kanan. Kata anak muda tersebut, aduh susah ya Rasulullah, nggak bisa tangan kananku. Padahal bohong. Padahal tangannya bisa. Dia pakai tangan kiri makan. Apa yang terjadi? Sampai dia meninggal dunia, tangan kanannya nggak bisa diangkat. Dan tangan kirinya pun tidak bisa berfungsi. Akhirnya dia makan seperti binatang. Coba. Orang kalau menyalahi sunnahnya Nabi SAW. Jadi apapun yang kita makan, kalau kita niatkan mengikuti sunnah Nabi, kalau ikut kurma, maka itu dapat pahala. Tapi kalau nggak ada kurma pun nggak apa-apa. Cuman jangan sampai menyalahi sunnahnya Nabi. Itu yang perlu diingatkan. Ada orang menyalahi sunnah Nabi. Ya kita kan di Indonesia, kurma kan itu orang Arab. Ada kan yang seperti itu? Meremehkan kurma, mengeremehkan makanan Arab. Padahal Nabi orang Ah? Orang Arab. Kita mencintai makanan lokal. Tapi jangan sampai meremehkan apa yang dimakan oleh Nabi SAW. Itu berbahaya. Orang tadi, anak muda tadi, ketika ditegur pakai tangan kanan, dia bilang, aduh nggak bisa tangan kananku. Beneran nggak bisa diangkat sampai meninggal dunia. Tangan kirinya pun tidak bisa berfungsi. Akhirnya dia makan seperti binatang. Dengan mulutnya langsung. Ataupun disuapi sama orang lain. Maka jangan sampai menyalahi sunnah Nabi. Kalau mengikut sunnah Nabi, pasti dapat pahala. Ayo, sama-sama kita berdoa. Mumpung hidangan. Udah siapin kurma? Siapin kurma, siapin makanan. Mau makan cedia juga bagus. Makan sesuatu yang halal. Insya Allah sesuatu yang bagus. Dengan samillah, baca basmala, dengan tangan kanan. Itu juga sudah termasuk sunnah. Sunnah Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Allahumma laka sumtu. Wa bika amantu. Wa alaika tawakkaltu. Wa ala rizkika aftartu. Birahmatika ya arhamarrahimin. Assalamualaikum warahmatik. Terima kasih banyak sudah datang ke sini. Insya Allah kita ketemu di pengajian selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nanya, Ustaz Jawa. Dipersembahkan oleh Cedea. Ikan olahan bermutu. Bersama saya, Shep Muto. Di kreasi resep Cedea. Gunakan bumbu halus. Kita tumis. Masukkan Cedea Oriental Kartun. Kesukaan semua anak. Masukkan tomat merah, tomat hijau, daun bawang penyedak, gula pasir, garam, lada, kaldu bubuk. Kita masukin mie-nya. Kol yang sudah kita potong-potong. Sawi hijau. Oriental Kartun Mie Godok ala Cedea. Temukan resep menarik Cedea yang lain di sosial media kami. Cedea, Ikan Olahan Bermutu.